Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman insyaallah semua dalam keadaan sehat ya oke dan yang pasti harus tetap belajar dan semangat oke hari ini kita akan belajar dari buku halaman 123 masih sama belajar tentang equivalent fraction tapi disini mencari equivalent fractionnya dengan menggunakan perkalian use multiplication to find equivalent fraction gimana caranya nanti bunda jelasin terus bunda ingetin nanti akan bunda share halaman ini dalam bentuk foto dan kalian tulis artinya di atas kalimat bahasa inggrisnya seperti biasa oke nah kalau begitu yuk kita lanjut belajar dari buku halaman 123 oke ini halaman 123 nomor 2 dia bilang disitu use multiplication to find the first three equivalent fraction of one seven jadi kita mencari equivalent fraction the first three tiga yang pertama dari equivalent tiga yang pertama equivalent fraction dari satu per tujuh caranya dengan menggunakan perkalian oke di buku disitu udah ada sama kayak kemarin caranya ya nah caranya gimana bun oke bunda-bundang sini caranya masih sama nah di buku udah ada disitu satu per tujuh pertama karena dia minta tiga yang pertama berarti yang pertama kita kali berapa kali dua oke ya nah mencari equivalent fraction kalau atas kali dua yang bawah juga harus dikali dua disini nanti bisa dicari ya perkalian dua oke terus yang kedua equivalent fraction yang kedua dari satu per tujuh adalah di atas sama bawah dikali dengan tiga nanti dihitung dihitung oke ya bisa oke terus equivalent fraction yang keempat berarti atas sama bawah dikali juga berapa empat ini kali empat nanti dapet disini ya kalau udah dapet berarti bisa-bisa tuliskan disitu bahwa satu per tujuh itu equivalent sama titik-titik sama titik-titik dan titik-titik oke sekarang kita lanjutkan ke yang bagian B oke yang bagian B disitu dibilang the first eight equivalent fraction first eight itu artinya delapan yang pertama berarti kita harus cari equivalent fraction dari 3 per 5 itu sebanyak delapan kali oke ya berarti pertama dikali berapa berarti mulainya harus dikali dua ya gak boleh dikali satu kenapa gak boleh dikali satu karena kalau dikali satu nanti nilainya akan tetap oke disitu ada 3 per 5 sampai ada delapan equivalent fraction oke ya yang pertama berarti 3 per 5 ini dikali sama 2 nah dapat disini berarti ini adalah 3 per 5 dikali 2 dapat berapa per berapa bawah kali 2 atas juga kali 2 ya nah terus equivalent yang selanjutnya berarti dikali 3 atas kali 3 atas kali 3 berarti bawah juga dikali 3 oke equivalent fraction yang ketiga berarti dikali 4 kalau bawah dikali 4 berarti yang atas juga harus dikali 4 kali 4 bawah dikali 4 berarti nanti yang atas juga harus dikali 4 oke ya nah dan seterusnya seperti itu sampai 8 equivalent fraction oke kita akan bahas sekarang masih di halaman yang sama 123 nomor 3 perintahnya disitu complete the equivalent fraction of the following oke lengkapilah pecahan senilai berikut oke nah yang pertama itu 3 per 4 equivalent dengan sama dengan titik-titik per 8 equivalent dengan 9 per titik-titik nah isinya gimana sayang ceknya dari sini 4 ke 8 itu dikali berapa berarti kita harus cari perkalian 4 sampai ketemu angka 8 oke mulai 4 8 nah stop udah nemu angka 8 oke jadinya menunjukkan angka berapa 2 berarti 4 ke 8 dikali 2 oke kalau bawah dikali 2 atas juga harus dikali 2 berarti equivalent fraction yang pertama suruh melengkapi ketemu oke ya nah sekarang yang kedua oke kita tulis disini kita hapus dulu ya 4 kesini ini juga sama oke 4 keberapa gak tahu nah sekarang atasnya 3 ke 9 dikali berapa berarti kita harus cari perkalian 3 ya oke mulai 3 6 9 nah stop stop di angka 3 berarti 3 biar jadi 9 harus dikali 3 oke karena atas dikali 3 berarti bawah juga harus karena atas dikali 3 maka yang bawah juga harus dikali 3 siapa itu 4 dikali 3 berarti kita hitung perkalian 4 sampai 3 sampai ke 3 oke perkalian 4 mulai 4 8 12 ya 4 8 12 oke berarti 4 kali 3 itu hasilnya 12 ya contoh yang B sama contoh yang C caranya sama tolong dikerjakan ya jadi untuk tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 123 nomor 2 dan 3 oke tetap semangat ya teman-teman pelajaran hari ini untuk mecem cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih